Bantu Rusia, 300 tentara Ceznya dikerahkan ke menit Perang Ukraina. Pemimpin Ceznya Ramzan Kadyrov telah menggerakkan sekitar 300 tentaranya ke garis depan pertempuran di Ukraina. Pengerahan itu untuk membantu pasukan Rusia dalam perangnya yang berlarut-larut. Dalam pengumuman di saluran telegramnya yang dikutip ke terberi tatas pada Senin 9 Januari 2023, Kadyrov mengatakan ratusan tentara tersebut merupakan pasukan dari Garda Nasional Ceznya. Hari ini untuk membantu saudara-saudara mereka di garis depan, sekitar 300 petempur omor atau unit mobil tujuan khusus Ahmad I dari Direkturat Garda Nasional untuk Republik Ceznya telah dikerahkan dari Bandara Internasional Grosnyi yang diberi nama pahlawan Rusia Ahmad Kadzi Kadyrov, tulis Kadyrov. Ceznya adalah wilayah otonom Rusia yang memiliki sejarah yang rumit dan berdarah dengan Moskow. Sebelumnya bagian dari Uni Soviet, Ceznya kemudian menegaskan kemerdekaannya dari Moskow saat blok Soviet runtuh. Selama perang Ceznya ke-2 pada 1990-an, Rusia yang kini berada di bawah kendali Vladimir Putin menegaskan kembali dominasinya atas wilayah separatis tersebut. Ceznya telah dijalankan oleh Kadyrov sejak dia didukung oleh Putin pada tahun 2007 setelah ayah Kadyrov, pemimpin saat itu dibunuh oleh gerilyawan Ceznya pada tahun 2004. Dalam beberapa minggu setelah invasi 24 Februari oleh Rusia ke Ukraina, Kadyrov mengumumkan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke negara yang diinvasi itu untuk membantu pasukan Moskow. Pemimpin Republik Kaukasus itu menyerukan pasukan Ukraina dalam video telegram di awal perang untuk menyerah atau Anda akan dihabisi. Pasukan Ceznya akan menunjukkan kepada Anda bahwa praktik Rusia mengajarkan perang lebih baik daripada teori asing dan rekomendasi penasihat militer. Pada bulan Oktober, Kadyrov berpendapat Moskow harus mempertimbangkan pergerakan senjata nuklir Low Yield di Ukraina setelah Rusia menarik pasukannya dari kota Timur Liman. Dia mengatakan dirinya percaya langkah-langkah yang lebih drastis harus diambil oleh Kremlin, mulai dari darurat militer hingga peledakan senjata nuklir. Tetapi jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menjauhkan Moskow dari komentar tersebut dengan mengatakan pada konferensi pers, kepala daerah memiliki hak untuk mengungkapkan sudut pandang mereka. Namun emosi harus dihilangkan dari penilaian apapun di Ukraina. Peskov terus menekankan kontribusi yang sangat besar yang diberikan para tentara Ceznya terhadap upaya invasi Rusia. Menurut media pemerintah Rusia, Kadyrov secara pribadi telah menginvestasikan banyak dalam perang tersebut. Kadyrov mengepalai kelompok paramiliter terkenal yang dikenal sebagai Kadyrovsti atau Kadyrov Vites, yang telah dituduh melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, namun ia membantah tuduhan tersebut. Pemimpin Ceznya didukung oleh Kremlin, dan dukungan serta uang Putin mengubah Kadyrov dari nol menjadi pahlawan. Kata Yakaterina, sokirian sekaya dari International Crisis Group, kepala The Wall Street Journal. Tetapi dukungan yang sama telah membuat orang kuat Ceznya itu rentan dan sepenuhnya bergantung pada Kremlin. Kadyrov secara terbuka menyebut dirinya prajurit kaki Putin dan diberi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada bulan September, karena perannya dalam memfasilitasi upaya invasi Moskow. Siaran pers dalam Departemen Keuangan AS mencatat Kadyrov telah mengumpulkan kekayaan ekstrim sebagai hasil dari hubungan dengan Putin, termasuk kebun binatang pribadi dan dana gelap yang melimpah. Pemimpin Ceznya, Ramzan Kadyrov, telah menggerakkan sekitar 300 tentaranya ke garis depan pertempuran di Ukraina. Pengerahan itu untuk membantu pasukan Rusia dalam perangnya yang berlarut-larut. Dalam pengumuman di saluran telegramnya yang dikutip ke terberi tatas pada Senin 9 Januari 2023, Kadyrov mengatakan ratusan tentara tersebut merupakan pasukan dari Garda Nasional Ceznya. Hari ini untuk membantu saudara-saudara mereka di garis depan, sekitar 300 petempur OMOR atau unit mobil tujuan khusus, Ahmad I dari Direkturat Garda Nasional untuk Republik Ceznya, telah dikerahkan dari Bandara Internasional Grosnyi, yang diberi nama pahlawan Rusia Ahmad Katsy Kadyrov, tulis Kadyrov. Ceznya adalah wilayah otonom Rusia, yang memiliki sejarah yang rumit dan berdarah dengan Moskow. Sebelumnya bagian dari Uni Soviet, Ceznya kemudian menegaskan kemerdekaannya dari Moskow saat blok Soviet runtuh. Selama perang Ceznya ke-2 pada 1990-an, Rusia yang kini berada di bawah kedali Vladimir Putin, menegaskan kembali dominasinya atas wilayah separatis tersebut. Ceznya telah dijalankan oleh Kadyrov sejak dia didukung oleh Putin, pada tahun 2007 setelah ayah Kadyrov, pemimpin saat itu dibunuh oleh gerilyawan Ceznya pada tahun 2004. Dalam beberapa minggu setelah invasi 24 Februari oleh Rusia ke Ukraina, Kadyrov mengumumkan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke negara yang diinvasi itu untuk membantu pasukan Moskow. Pemimpin Republik Kaukasus itu menyerukan pasukan Ukraina dalam video telegram di awal perang untuk menyerah atau Anda akan dihabisi. Pasukan Ceznya akan menunjukkan kepada Anda bahwa praktik Rusia mengajarkan perang lebih baik daripada teori asik dan rekomendasi penasihat militer. Pada bulan Oktober, Kadyrov berpendapat Moskow harus mempertimbangkan pergerakan senjata nuklir Low Yield di Ukraina setelah Rusia menarik pasukannya dari kota Timur Liman. Dia mengatakan dirinya percaya langkah-langkah yang lebih drastis harus diambil oleh Kremlin, mulai dari darurat militer hingga peledakan senjata nuklir. Tetapi jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menjauhkan Moskow dari komentar tersebut dengan mengatakan pada konferensi pers kepala daerah memiliki hak untuk mengungkapkan sudut pandang mereka. Namun emosi harus dihilangkan dari penilaian apapun di Ukraina. Peskov terus menekankan kontribusi yang sangat besar yang diberikan para tentara Ceznya terhadap upaya invasi Rusia. Menurut media pemerintah Rusia, Kadyrov secara pribadi telah menginvestasikan banyak dalam perang tersebut. Kadyrov mengepalai kelompok para militer terkenal yang dikenal sebagai Kadyrovsti atau Kadyrovites yang telah dituduh melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia namun ia membantah tuduhan tersebut. Pemimpin Ceznya didukung oleh Kremlin dan dukungan serta uang Putin mengubah Kadyrov dari nol menjadi pahlawan. Kata Yakaterina, sokirian sekaya dari International Crisis Group kepala The Wall Street Journal. Tetapi dukungan yang sama telah membuat orang kuat Ceznya itu rentan dan sepenuhnya bergantung pada Kremlin. Kadyrov secara terbuka menyebut dirinya prajurit kaki Putin dan diberi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada bulan September karena perannya dalam memfasilitasi upaya invasi Moskow. Siaran pers dalam Departemen Keuangan AS mencatat Kadyrov telah mengumpulkan kekayaan ekstrim sebagai hasil dari hubungan dengan Putin termasuk kebun binatang pribadi dan dana gelap yang melimpah.